Salam jumpa kembali lagi bersama Amunisi News TV dengan berbagai informasi yang dikemas secara tegas dan akurat. Jangan pindahkan channel Anda sebelum menyimak hingga tuntas. Kecamatan Winnongan Pasuruan bersiap menuju zona hijau COVID-19. Dalam beberapa hari ini, Porkopim ke Kecamatan Winnongan rutin gelar operasi masker pengguna kendaraan bermotor yang melintas. Operasi yang digelar hari Rabu 30 Desember 2020 ini terjaring hanya 8 orang saja pengendara yang tidak menggunakan masker. Itu pun bukan warga Kecamatan Winnongan. Operasi masker yang digelar tepat di depan kantor Balai Desa Bandaran Kecamatan Winnongan ini melibatkan Koramil 0819 Garis Miring 15 Winnongan, Polsek Winnongan, serta jajaran Kecamatan Winnongan, perangkat Desa Bandaran, dan juga para relawan. Berikut keterangan AKP Toharius lakukan Polsek Winnongan ketika ditemui tim Amunisi News TV. Di depan kantor Balai Desa Bandaran, bahwa pagi hari ini dilaksanakan kegiatan penekakan disiplin, tim Amunis nomor 6 2020, tentang protokol kesehatan. Sehingga dilaksanakan setiap hari, pada hari ini dilaksanakan di depan desa bandaran, sehingga selama satu jam dilaksanakan kegiatan, Alhamdulillah, kita pantau yang mundar-mandir di melewati jalan raya. Itu bukan pelanggan yang tidak pakai masker, hanya 8 orang itu pun dari luar kota, dari luar daerah Winnongan. Tentang bila, ada hasil daripada kegiatan 3 pilar. Anjuran pembelahan yang tersanakan, dijukung dengan relawan lapisan masyarakat bawah, berikut dari tokoh agama, tokoh masalah, tokoh ulama, dilaksanakan di bawah-bawah, ada mendapatkan hasil, termasuk saat ini jauh menurut yang terindikasi positif di wilayah Winnongan. Bahkan kemarin ketika 1 jam sudah sudah cukup, juga pulang, sehingga mudah-mudahan di Kecamatan Winnongan akan menghijau. Selain Kapolsek, Camat Winnongan, Basmi SPD-MM juga menyarankan kepada seluruh masyarakat Winnongan agar menunda sementara kegiatan-kegiatan yang bersifat pengumpulan masa sesuai Surat Edaran Bupati Pasuruan No. 22 Tahun 2020. Kecamatan Winnongan, Bupati Pasuruan No. 22 Tahun 2020 berkait kegiatan-kegiatan yang bersifat, utamanya kegiatan-kegiatan besok-besok, kegiatan-kegiatan jumpa-jumpa wisata, kegiatan-kegiatan pengajian, PPG, dan sebagainya yang sempatnya mendatangkan masa yang banyak saya mohon kepada semua yang mahu akan di Kecamatan Gunungan untuk semua ini sudah sampai tanggal 8 kebar mendatang nanti tanggal 8 kebar mendatang dan akan di bawah di lagi-lagi beritimu untuk sebuah di Kecamatan Bupati nanti pertumbangannya bagaimana dua yang kedua saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kecamatan Gunungan Pak Kapolsek, Pak Dantamil, Pak Kepala Desa semuanya ya perlawan sudah bahu-membahu untuk selalu mengingatkan masyarakatnya untuk selalu mengingatkan masyarakatnya supaya semuanya menaati protokol kesehatan beberapa hari ini sudah kita lakukan operasi dan sebenarnya kita setiap minggu minima dikampatkan operasi yang terakhir kita operasi satu minggu ini ternyata setiap hari kita operasi yang tidak menaati protokol kesehatan untuk mengingatkan masyarakat semakin hari semakin begitu yang terbukti pada hari ini yang disampaikan Pak Kapolsek, cuma 8 orang 1 jam cuma 8 orang berarti ini memang masyarakat ini sudah punya kesadaran Alhamdulillah jadi saya mohon ayo semuanya kita bencar sama-sama sama-sama kita susah-susahkan sama-sama kita tegur masyarakat ini itu saya kira sesuatu yang kami mudah-mudahan semuanya masyarakat disadar kita bisa hidup normal kembali seperti tahun-tahun yang kemarin dalam kesempatan tersebut Tohari selaku kepala Desa Bandaran Kecamatan Winungan mengucapkan terima kasih kepada Muspicham yang sudah mengelar operasi masker di wilayahnya Saya beribu-ribu terima kasih pada hari ini kita bisa operasi masker dari Desa Bandaran ini ditemani seluruh perangkat desa dan terima kasih kepada Bapak Jamat beserta setap-setapnya dari Kapolsek Winungan yang sudah hadir serta setapnya dan dari Bapak Deng Ramil semua yang sudah hadir melaksanakan tugas yaitu operasi masker di Jalan Raya di depan desa pelajaran ini Saya beribu-ribu terima kasih kalau ada apabila kekurangan pesaya kepada teman-teman dari Mustika kami mohon maaf yang sebesar-besar Ammunitionnews.com